Film ini digarap bulan Februari dan judulnya adalah Horas Amang yang bercerita tentang budaya Batak yang bercerita ya memang latar belakangnya adalah Batak Tetapi berbicara tentang bagaimana di Batak ini sangat kental dengan nilai-nilai kekeluargaannya dan kebanyakan mungkin di film ini agak sedikit ini ya mengharukan karena anak-anaknya tidak memperolehkan orang tuanya keputusan orang tuanya Di Batak ini sangat tidak boleh seperti itu dan aku sebagai Tarida disitu Tarida yang wanita yang anak dari putri daripada si Amang si Amang lagi salah putri daripada Amang yang jadi pemeran utamanya adalah Cok Simbara Dan aku pemeran pembantu yaitu Tarida, Tarida ini adalah wanita yang tangguh, wanita yang tidak mau menikah karena sibuk dengan pekerjaan dan juga berpikir bahwa pernikahan itu adalah omong kosong gitu Di sini, bahkan sampai pesan-pesan orang tuanya tidak mau dia lakukan dan itulah yang menjadi kesedihan dan beban orang tuanya gitu Pesan moralnya adalah ketika orang tua masih hidup, apalagi di Batak ya ketika, Batak tuh sering banget kayak gini loh Waktu orang tuanya masih hidup, tidak semua orang Batak sih, tetapi ketika orang tua masih hidup tuh kadang tidak dianggap ada juga yang berhaka gitu Tetapi ketika meninggal, itu kuburannya tinggi-tinggi gitu, bahkan rumah tempat tinggalnya, rumah waktu semasa dia hidup, kalah dengan kuburannya gitu Nah, maksudnya adalah ketika orang tua masih hidup, ya ketika saat hidup lah waktu itu orang tua kita dibahagiakan gitu Dan apapun yang menjadi kerinduan orang tua, sebisa mungkin kita lakukan demi kebahagiaan orang tua semasa hidup Yang ku ciptakan adalah lagu dulu, lagunya udah ku ciptakan lama, bahkan bahasa Batak dan bahasa Indonesia yang ada Padahal aku gak nyangka, dari 5 lagu yang ku tawarkan ke Sutradara, dia memilih Holland Ho ini, hanya kamu ini Gitu Dan waktu dia bilang, ini, 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 saya suka yang ini Padahal, saya sampai nanya, tapi kan ini gak nyambung sama cerita Horos Amang ini gitu No, soundtrack itu kan ada beberapa, tidak harus nyambung dengan film, apa, cerita awalnya Tapi kan di sini, di dalam lirik lagu ini, benar-benar seperti karakter kamu di film ini gitu Jeram, mendua hati, dan sejak ketemu dengan dia, kamu jadi berubah gitu Waduh, dukungan dari orang tua ya, papi, mami itu sangat, 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 apa ya Membantu banget dalam kejenjangan karirku, dan kalau mereka pun jauh, doanya tuh gak putus-putus untuk aku Dan bahkan, eh, aku memutuskan untuk jalan sendiri dulu, eh, di industri musik ini Didukung sama mami, karena mami, papi bilang, ya, kalau kamu percaya dan kamu tetap berusaha, pasti semua ada jalan keluarnya Jadi, eh, mami datang-datang, bahkan belum pulih banget kesehatannya setelah kecelakaan setahun lalu Itu sangat berarti buat, apa, mentalku ya Karena, biarpun udah punya suami, tapi, eh, orang tua sangat berperan penting dari semenjak aku aktif di industri musik gitu Eh, kamu itu, kamu itu berbeda, dan kamu punya, punya kelebihan setiap, eh, kamu itu diciptakan Tuhan dengan maksud Tuhan yang baik Jadi, jangan pernah, jangan pernah terintimidasi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kamu Pokoknya, kamu diciptakan baik, sudah dibentuk Tuhan dari rahim mami, seperti itu Arti mami adalah, eh, wakilnya Tuhan lah, yang bisa menguatkan aku setiap saat, eh, malaikat, malaikat pelindung Udah, ah, nanti nangis lagi gue orang, mami gue disini Karena, mami hampir diambil Tuhan setahun yang lalu Tapi, eh, doa daripada anak-anaknya yang bisa membuat mami tetap mau stay di dunia ini Tadinya dia ada pasrah, ya, Tuhan bawa aja, waktu itu Tapi, karena doa kita yang bertalu-talu, sampai mami memutuskan, ya, aku masih, anak-anakku masih membutuhkan Dan itu memang terjadi, gitu Hanya kamu, 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 kamu Kau yang buatku jenang, jenang mendua hati Oh, lanho, 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 lanho Hona mambang jorah, jorah berdua roh Sub indo by broth3rmax